Taukah kamu bahwa ada seorang Sheikh dengan marga Al-Amudi yang sangat dihormati para habaib di dunia? Lantas, siapakah beliau? Mari kita bahas. Beliau adalah Sheikh Said bin Isa Al-Amudi, sosok yang berhubungan dekat dengan Al-Imam Al-Fagi Mugaddam. Lahir di Wadi Daw'an, sebuah lembah di negeri Hadromut. Hubungan antara Sheikh Said Al-Amudi dengan Fagi Mugaddam sangat erat karena keduanya mendapatkan hirkoh tasawuf dari Sheikh Abu Madian Al-Maghrabi. Dari jalinan inilah terciptanya fondasi Torikoh Alawiyah. Ada empat landasan yang dibuat oleh keduanya. Landasan yang pertama adalah meninggalkan cara kekerasan atau mengangkat senjata dalam menyebarkan ajaran Islam. Kedua, menghindari perselisihan bila terjadi perbedaan dalam suatu perkara hukum. Ketiga, beramal berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Keempat, menyebarkan ilmu dan dakwah dengan cara hikmah dan ma'u'izzatun hasanah. Saking eratnya, Al-Imam Fagi Mugaddam pun memberikan peninggalan berupa tongkat dan imamah beliau kepada Sheikh Said Al-Amudi dan masih terjaga hingga saat ini oleh keturunan beliau. Apakah masih ada keturunan Al-Amudi yang kamu ketahui? Tag di komen ya! Terima kasih telah menonton!